Intro Terkait pilkada serentak, calon gubernur Deddy Miswar berkunjung ke kantor jaringan pengusaha nasional. Dalam lawatannya, bakal calon gubernur Jawa Barat tersebut menargetkan 4% pengusaha dari Jawa Barat. Salah satu kriteria yang dapat memajukan suatu daerah, yaitu dengan banyaknya pengusaha di daerah tersebut. Dengan begitu, lapangan pekerjaan pun akan tersebar dan secara otomatis, kesejahteraan masyarakat pun akan terjamin. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, calon gubernur Jawa Barat Deddy Miswar lakukan kunjungan ke kantor JAPNAS. Kedatangan Demis, sapaan akrab Deddy Miswar tersebut untuk mengetahui permasalahan dan menerima masukan terkait perekonomian di Jawa Barat. Untuk meningkatkan sejahteraan masyarakat di Jawa Barat, harus memiliki minimal 4% pengusaha. Saat ini, Jabar masih berada di 3,4%. Berkembang dan banyaknya pengusaha di Jawa Barat akan memperoleh nilai positif, baik dari segi pajak daerah ataupun lapangan pekerjaan. Jawa Barat memiliki potensi dengan jumlah penduduk yang banyak, bidang budaya, bidang pariwisata, dan bidang industri, yang dapat memutar roda ekonomi di Jawa Barat. Ketika pelaku usaha itu tumbuh, berkembang, maka dia akan memberikan nilai tambah, menciptakan nilai tambah, kemudian menciptakan tenaga kerja, kemudian selanjutnya tentu berkontribusi baik secara material. Masalah perekonomian jadi sangat penting, karena selain untuk kesejahteraan masyarakat, juga untuk membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur. Selain itu, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi para pengusaha dengan berbagai infrastruktur penunjang untuk menghidupkan roda perekonomian. Dari Bandung di Kiwismara, Ainews melaporkan.